Ada Facebook, Twitter, ada Youtube dan lain sebagainya yang lebih memudahkan mereka lagi Bahkan setelah mereka biasa melakukan hubungan di antara mereka Kemudian ada orang yang memanfaatkan, memanfaatkan ini sendiri Celah ini dimanfaatkan, kemudian menjadi bisnis Tidak hanya yang bersangkutan diri sendiri yang mendapatkan uang Tetapi juga mucikarinya itu Bahkan kita ketemukan ada orang tua yang menjadi mucikari terhadap anaknya Dan bahkan ada suami yang menjadi mucikari terhadap istrinya Nah ini fenomena memang lebih dominan pada materi Tapi anak itu tadinya kan dia tidak sadar Tidak membawa bebas, kemudian merasa oh yang enak begitu Kemudian akhirnya dia ada yang memujuk dia, memuatkan Kemudian menjadilah yang namanya bisnis-bisnis itu, bisnis itu prostitusi gitu Nilai yang menurut saya sangat mengawetirkan dan saya kira mesti ada kesebelasan yang sangat kuat dari masyarakat sendiri Untuk membentuknya sendiri Berarti awal itu pernamanya tidak memiliki bisnis atau selesai-selesai Atau dari kaya pacaran yang, atau dari kaya pacaran yang terlalu bebas itu bisa Bisa menurut saya aja, ada pacaran yang terlalu bebas akhirnya kan sudah memulai itu Setelah dia memulai, dia tidak cukup Kalau dengan pacarannya, apalagi sama ABG, sama mahasiswa Kan padahal punya pacarannya kalau jelasin tidak punya uang Kan tidak ada uangnya Dan itu ketika ingin merubah si naik pangkat itu sendiri, posisi kan Artinya dia harus mencari ke orang yang punya uang Yang punya uang itu ya adalah omong, baik yang bekerja di swasta ataupun pengusaha dan lain sebagainya Nah disitulah kemudian akhirnya masuk ke dalam dunia hitam itu Yang sudah terlanjur disitu Dan ketika sudah terlanjur itu sudah sesudah sekali untuk kembali Karena sudah terkait kepentingan situ ada uangnya Harinya ada mungkin yang menjaga mereka itu, mengawasi mereka Sudah di... Sudah di... Sudah sindikat Sudah di jebak Sudah di jebak Sudah di jebak Sudah menjadi bagian dari sindikat itu sendiri Yang kepentingannya bukan saja yang pelakunya itu sendiri Tetapi sudah ada pihak-pihak lain Pihak-pihak lain dan itu yang kemudian sangat sulit dibendung gitu ya Namun itu kayak pacaran yang terlalu bebas itu kan agak sulit Kalau dalam uangnya akan agak sulit kontrol Sejarah Apa namanya mereka di kampus Ya atau mungkin ya nafos Nah disinilah menurut saya Inilah menurut saya ini apa Peranan dari lingkungan diri sendiri Peranan dari orang tua Peranan para guru sendiri Untuk betul-betul memberi ini Memberi penyadaran terus-menerus kepada Pada murid, para mahasiswa Jadi menurut saya tidak sekedar mereka mengajar Mengajar Tapi juga memberi pencerahan Penyadaran pada siswanya Atau para mahasiswanya sendiri Ya betul-betul menyadari resiko-resiko yang bakal terjadi Yang juga besar sekali gitu Lalu besar sekali gitu Lalu kelebat Lalu kelebat Ada orang yang Yang Ya Ya sepurnanya dari situ lah awalnya Yang jadinya awalnya kan Bisa saja Orang yang sedang mengalami sendiri Dia perlu uang Kemudian dia menjadi mucikari temennya yang baru-baru ini ya itu inilah benar-benar yang peran semua pihak melakukan banyak hal untuk mengurangi menghilangkan mungkin tidak mudah kita menghilangkan merendam kalau bisa itu dieliminir selit ya pertama dia mesti disadarkan dia diberitahu bahwa ini menganggung resiko bisa jadi kemudian masa depan dia hancur misalnya kemudian hamil dia bisa melanjutkan pendidikan atau bisa juga terserang penyakit HIV yang banyak jadi itu harus disadarkan orang itu mesti menyadarkan kalau masyarakat orang yang terpandang pemimpin-pemimpin di seluruh oleh level pemerintahan dan level yang masyarakat biasa itu harus disampaikan kalau mereka disampaikan berarti itu yang harus dan orang itu tidak boleh hancurnya menyampaikan setiap saat agar ini tidak sampai sudah telanjur selanjut sangat sulit untuk dihentikan atau dibandingkan atau dibandingkan ya tidak bisa seperti itu karena sifatnya manusia itu kan ada saatnya semangat dia kemudian ketahanan mental ketahanan keagamannya tinggi buat saatnya kemudian meradu itu yang harus dihindari agar tidak berlanjut selamat menikmati selamat menikmati